Sudara-sudara, seluruh hidup kita tidak bernilai apa-apa. Sampai kita mendapatkan krisis, baru kita menjadi nilai yang sangat tinggi. Sudara-sudara, kita adalah orang remeh, orang yang hina, orang yang berdosa, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Menurut 1 Korintus 1 ayat-ayat terakhir, Paulus mengatakan, kita yang tidak ada apa-apa, kita yang bodoh, kita yang lemah, kita yang tidak layak, telah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih orang yang miskin, mempermalukan orang yang kaya. Tuhan memilih orang yang bodoh, mempermalukan mereka yang bijaksana. Tuhan memilih orang yang lemah, mempermalukan mereka yang berkasa. Ini semua ayat Alkitab. Tetapi pada waktu kita telah datang ke berkristus, telah menerima hidupnya, maka ditambahkan nilai keberkita yang tidak terhingga. Dan nilai itu disebut hidup yang kekal. Inilah suatu bahagia yang paling besar, yang manusia bisa peroleh selama hidup di dalam dunia. Sudara-sudara, kita bilang, nah saya senang, saya adalah penloteri. Itu beberapa tahun sudah habis. Dan kita bilang, saya senang, saya dapat pekerjaan yang besar. Itu hanya memberikan keuntungan di dunia ini saja. Engkau mengatakan, saya sedang, saya mempunyai kemuliaan. Saya mendapat lencana daripada pemerintah, dari presiden. Waktu ganti presiden itu sudah tidak bernilai. Sudara-sudara, nilai-nilai dunia ini sementara. Nilai-nilai dunia ini fana. Tetapi pada waktu engkau menerima kristus, dan kristus maksudkan hatimu, hidup kekal diberikan kepada engkau. Engkau menambah nilai secara tidak terhingga. Itu sebab engkau akan hidup bersama dengan dia di dalam surga. Untuk selama-lamanya. Karena dia telah memberikan kehidupan kemuliaan kepada mereka yang diberikan oleh Bapak. Minggu lalu kita telah membicarakan yang Bapak berikan kepada anak sebagai pusaka. Anak memberikan hidup kekal menjadi pusaka kekal bagi pusaka itu. Nah ini satu hal yang begitu indah. Allah Bapak mengatakan ini loh. Kaum pilihanku yang kuberikan kepadamu. Kristus ini milikmu. Dari segala bangsa, dari segala bahasa, dari segala suku, dari segala benua. Ini adalah propertimu. Aku berikan semua kaum pilihan kepadamu. Lalu kristus mengambil semua ini secara mentah-mentahan. Tidak. Kristus mengambil semua ini harus mendua ke mereka. Harus mati bagi mereka. Harus curahkan darah, membersihkan mereka. Harus mengirim roh kudus memberikan hidup yang baru ke mereka. Baru orang-orang yang ngajis ini dikudukan dan dilayakkan menjadi mempelai perempuan Kristus. Itu pusaka. Sudara-sudara, yang ada anak ada hidup. Yang tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. Semua satu, dua, tiga. Yang memiliki anak memiliki hidup. Yang tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. Di sini tidak katakan yang dibaptiskan masuk surga. Di sini tidak katakan yang masuk gereja selalu senang. Di sini yang dikatakan yang ada anak ada hidup. Yang tidak ada anak tidak hidup. Kunci rahasia adalah di dalam anak Allah. Kunci hidup yang kekal adalah percaya kepada dia yang sudah menyerahkan nyawa bagi kita masing-masing. Percayai dalam dia. Percayai dalam dia sebagai penyelidikan diri anda. Ini adalah key dari hidup yang terakhir. Sama sebenarnya apa Yesus berkata kepada Bapak. Percayai kepada engkau Allah yang Maha Esa. Dan percaya dan mengenal kepada Yesus Kristus yang kau utus. Inilah hidup kekal. Hidup kekal tidak ada di dalam agama. Hidup kekal tidak di dalam gedung gereja. Hidup kekal tidak ada di organisasi administrasi. Hidup kekal tidak ada di dalam pikiran manusia. Hidup kekal ada di dalam anak Allah yang tunggal. Yang menjadi manusia. Yang menderita. Yang mati. Yang dipaku. Yang mengalirkan darah. Hidup kekal ada di dalam satu pribadi. Siapa itu? Yesus Kristus. Maka disini katakan yang memiliki anak. Dia memiliki hidup yang kekal. Yang tidak memiliki anak. Ini tidak memiliki hidup yang kekal. Dan ini adalah istilah yang khusus dipakai hanya oleh Yohanes. Paulus tidak muncul kalimat seperti ini. Yaakobus tidak muncul kalimat seperti ini. Petrus juga tidak muncul kalimat seperti ini. Tetapi Petrus pakai mengatakan. Kita adalah batu-batu hidup. Kita adalah batu-batu pembentuk baik Allah. Yaitu tubuh Kristus yang hidup. Maka kita batu hidup. Living stone. Itu ada hidupnya di dalam. Kita mempunyai hidup. Tetapi di dalam anak saja. Baru kita mempunyai hidup. Kalau kita tidak memiliki anak. Kita tidak memiliki hidup. Itu istilah istimewa. Istilah khusus secara ekspresi. Daripada satu-satunya Rasul Yesus Kristus. Yaitu Yohanes. Jika Anda memiliki anak. Anda memiliki hidup yang kekal. Jika Anda tidak memiliki anak. Anda tidak memiliki hidup yang kekal. Di sini kunci. Enggak diselamatkan atau tidak. Nah saudara-saudara. Sayang sekali kalau kita ikut kebaktian. 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 Ikut kebaktian. Ikut kebaktian. Berpuluh-puluh tahun menjadi anggota. Akhirnya ternyata belum diselamatkan. Sayang sekali kita ikut melayani. Ikut membesuk. Ikut ini. Ikut dia. Akhirnya tidak masuk surga. Siapa yang masuk surga? Surga tempat yang kekal. Hanya dihuni oleh orang yang mempunyai kartu penduduk hidup kekal. Gampang sekali. Hidup kekal diberikan kepada orang. Supaya dia layak hidup di dalam kekakalan. Hidup kekalahannya di dalam Kristus. Maka yang kau harus tanya. Setelah begitu lama saya menjadi orang Kristen. Saya sudah memiliki Kristus atau belum? Orang Kristen tanpa Kristus. Lebih kasihan dari mereka yang belum mengenal Kristus. Orang Kristen sudah beragama Kristen. Tapi tidak ada Kristus. Lebih kasihan dari mereka yang belum pernah mengenal kekristianan. Karena mereka yang belum mengenal kekristianan. Kalau diberitakan Injil mungkin mereka sadar menerima Yesus Kristus. Tapi orang yang sudah di dalam tidak sadar. Hanya senangnya disini cari kawan. Cari pacar. Cari partner perdagangan. Cari opportunity. Tapi tidak tahu apa sebabnya kita jadikan keberan Tuhan. Engkau tidak memiliki Kristus. Engkau lebih kasihan dari orang di luar. Sudara-sudara. Mari kita koreksi. Mari kita introspeksi. Mari kita sendiri tanya diri. Sudahkah saya memiliki anak Allah? Sudahkah saya memiliki hidup kekakal dari Yesus Kristus? Sesudah itu. Maka kita masuk ke dalam ayat ke-13. Disini dikatakan. Aku tulis semua ini kepada kamu. Supaya kamu tahu kamu memiliki hidup. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Saya menulis kepada anda. Untuk membuat anda tahu bahawa anda mempunyai kehidupan Tuhan. Berarti apa? Orang penerima surat itu sebelum menerima surat. Mereka tidak tahu kalau mereka sudah ada hidup kekal. Mereka kira mereka belum diselamatkan. Mereka kira mereka mencari-cari. Sekarang di dalam krisis yang saya menyusut menjadi satu lingkaran. Di dalam gereja ada dua macam orang. Semacam orang sudah diselamatkan. Tapi tidak tahu. Dan tidak ada kepastian sudah diselamatkan. Sehingga masih hidup gentar. Hidup takut. Hidup baik-baik. Ketakutan tidak diterima oleh Tuhan. Ada semacam lagi. Sudah diselamatkan. Dan tahu dia sudah diselamatkan. Dan dia menikmati akan sukacita yang baik. Di antara ini masih ada satu macam lagi. Yang menjadi side effect di antara dua macam. Yaitu yang sudah diselamatkan tidak tahu. Yang sudah diselamatkan tahu. Yang ketiga. Yang tidak diselamatkan tapi anggap diri sudah diselamatkan. Sekali lagi ya. Pertama. Yang sudah diselamatkan. Tapi tidak tahu diri diselamatkan. Yang kedua. Yang sudah diselamatkan. Dan tahu sudah diselamatkan. Baliknya. Ada semacam lagi. Yang belum diselamatkan. Tapi menganggap diri sudah diselamatkan. Yang mana paling baik? Yang mana paling baik? Yang mana paling jelek? Yang ketiga. Yang mana paling kasihan? Yang satu. Inilah. Ayat ini untuk orang yang kasihan. Mari kita membaca bersama-sama. Satu Yohanes wassal 5 ayat 13. Semua. Satu, dua, tiga. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Tahu. Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. All these I write to you. To let you know. That you believe in Jesus Christ. You have eternal life. Yohanes tidak sembarangan. Yohanes tidak mengatakan. Saya tulis ini supaya kamu tahu kamu diselamatkan. Tidak. Yohanes semangat. Dan saya tulis ini kepada kamu. Semua ini. Supaya kamu tahu. Bahwa semua yang percaya kepada Allah. Tidak. Tapi Yesus Kristus. Dia mendapat dihidup kekal. Jadi dia kasih syarat. If you don't believe in Jesus Christ. You don't have. I write to you. Do you know. Do you know. That if you believe Jesus. You have eternal life. Satu kali. Ada seorang pendeta. Disuruh mengkuburkan. Ayah. Dari seorang Kristen. Yang anggotanya. Ananya si anggota. Papanya tidak. Tapi itu anak tunggal. Waktu papanya mati. Anak tunggal bilang. Gereja sajalah. Yang kuburkan papaku. Karena dia anak tunggal kok. Jadi pendeta pergi mengkuburkan. Tapi dia bilang. Gimana ya. Saya mesti khotbah. Atau saya mesti tua. Tuhan. Dia telah pulang ke surga. Ini belum diselamatkan kok. Cuma anaknya anggota. Jadi kalau dia bilang. Tuhan. Ujimu telah panggil dia pulang. Ini belum Kristen kok. Tapi kalau bilang. Tuhan. Dia masuk ke neraka. Semua marah. Gimana ya. Pendeta itu susah ya. Orang belum. Menggembala. Belum tahu susahnya. Menggembala bagaimana. Belum menjadi pendeta. Belum tahu susahnya pendeta bagaimana. Lalu dia siang malam terus pikir. Besok. Bergabungan saya doa gimana ya. Aduh. Satu malam gak bisa tidur. Hanya doa kalau salah itu semua. Familia yang ngamuk. Dibunuh saya. Di kuburan gimana. Tapi kalau saya gak jujur. Tuhan marah bagaimana. Dia berdoa sampai pagi-pagi. Dia dapat inspirasi. Dia doanya begini. Tuhan engkau berkata. Yang percaya diselamakan. Yang tidak percaya tidak diselamakan. Dan orang ini sudah pergi. Kepada tempat yang seharusnya dia pergi. Pinter juga dia doanya. Jadi lip at blank. Let you think first. You sendiri pikir. Dia selamat atau tidak. Yang percaya diselamakan. Yang tidak percaya tidak diselamakan. Dan orang ini. Tuhan engkau mengetahui. Sekarang dia dimana. Dia sudah pergi ke tempat dimana dia harus pergi. Nah disini. Yohannes mengatakan. Aku tulis semua ini kepada kamu. Supaya kamu tahu. Yang percaya kepada anak Allah. Mendapatkan hidup yang kekal. Itu berarti apa? Kamu berhak mengetahui. Kalau kamu sudah percaya. Jangan menerima cek kosong. Yang tidak tahu jaminan bagaimana. Kalau engkau sudah percaya. Engkau terima tanda tangan. Daripada yang menulis cek. Dan betul-betul bukti. Dia masih ada uang. Tuhan tidak membuat kita. Siang malam khawatir. Jangan tahu apa yang terjadi. Tuhan mau memberikan ketenangan. Kestabilan. Kesejahteraan. Kepada orang yang sungguh-sungguh percaya keberdian. I tell all this to you. To let you know. If you believe in Jesus Christ. You have present tense. Sekarang. Engkau ada hidup yang kekal. Sudara-sudara. Orang yang mempunyai hidup kekal. Tapi tidak sadar. Itu kasihan sekali. Di Isaiah ada satu ayat mengatakan. Mereka yang berjalan di dalam kegelapan. Biarkan mereka melihat. Bahwa aku ada. Dan aku menyertai mereka. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita. Tanpa pegangan. Lalu tergantung-gantung. Seperti orang lain. Agama lain. Mereka mengatakan. Mudah-mudahan. Mendapatkan tempat baik. Mudah-mudahan. Tidak terlalu mudah. Sudara-sudara. Karena disitu satu syarat yang mereka tidak jelas. Terima Yesus Christus atau tidak. Hanya di Kristus ada hidup yang kekal. Orang tidak memilih anak. Tidak ada hidup yang kekal. Orang memilih anak. Memiliki hidup yang kekal. Ini prinsip. Dan ini dalil. Ini hukuman. Ini hukum yang diberikan oleh Tuhan. Jika kalian kepercayaan berdia. Sudara hidup kekal keberapa. Waktu saya kecil. Saya dengar sekolah minggu. Guru cerita satu cerita. Ada seorang kakak. Ada seorang adik. Kakak itu terus menggeretak adik. Kakak itu terus menindas. Menekan adik. Sehingga adik itu takut sekali sama kakaknya. Dan makin takut kakak. Makin berani. Makin berani adik. Makin takut. Makin takut kakak. Makin gerak sama dia. Dan itu papanya mempunyai bebek yang banyak. Jadi kakak adik. Setiap hari usir bebek. Pergi ke sungai makan-makan pulang. Jalan-jalan. Bebek itu semua gerak badan. Bebek itu semua makan-makan. Lalu pulang. Satu hari adik itu lari terlalu cepat. Jatuh. Tindas di atas satu bebek. Bebeknya mati satu. Setelah bebeknya mati satu. Kakak bilang. Kamu apa ini? Lari cepat-cepat. Jangan lihat. Dia mati. Saya kasih tau apa-apa. Kak, jangan kasih tau apa-apa kak. Jangan kasih tau apa-apa. Awas dulu ya. Saya pasti kasih tau. Sudah dipukul setengah mati kamu. Adik itu ketakut dan luar biasa. Saya penari kalau mau apa. Ayo. Nakal ya. Saya kasih tau apa-apa. Bebek mati. Lupa lo. Bebek. Bebek. Itu bebek menjadi hantu. Kalau dia sudah naga. Ayo bebek. Dia kena hantu lagi. Ayo bebek. Pada hantu. Sudah sampai satu bulan adik ini gak bisa tahan lagi. Tekanan jiwa makin lama kami. Gemberat makin-makin. Satu hari. Dia mengatakan waktu kakak dan ada. Pak. Saya mau bicara. Bicara apa? Tapi gak berani. Kenapa gak berani? Sebab bang bicara. Tapi gak berani. Tuh. Gak berani. Bicara dong. Bicara. 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 Bicara jangan marah ya. Ngomong dulu dong. Nak janji dulu dong. Jangan marah. Kalau Bicara janji gak marah. Baru saya ngomong. Lalu dia tangis. Bicara lihat anak kecil dikasih sekali. Bicara. Bicara. Bicara janji gak marah. Ngomong. Kamu ngomong. Aku takut. Bicara ngomong. Bicara bilang ngomong. Saya takut. Saya pasti lemah. Aku takut. Takut. Takut apa? Takut. Takut. Takut kakak. Takut papa. Pak Bebe ngomong aja. Lagi-lagi. Tembari ya. Tidur. Pak tapi jangan marah ya. Iya jangan marah. Tapi papa jangan marah loh. Jangan marah. Dia bilang. Saya lari taruh cepat. Jatuh terpelantik. Ada batu besar. Begitu jatuh. Mendadak ada satu diantara bebe papa. Yang ketindas. Langsung mati pak. Bebe itu mati. Lalu bagaimana? Saya gak berani kasih tau. Tapi koko tau. Koko marah-marah. Lalu bagaimana? Mulai hari itu saya dihantui terus. Saya digertak. Saya dimarahin. Saya dimarah-marahin. Ditekan-tekan. Bebe. Bebe. Pak aku takut. Aku gak berani lagi. Mulai hari ini jalan pelan-pelan. Sampai mati. Aku sungguh mati. Jadi gak akan mati ke Bebe lagi. Bapak bilang. Gini aja kok. Ribut. Kak kamu hidup keterlaluan. Bebe satu mati. Bawa pulang dipotong masak. Untuk kamu makan capo. Gini kok takut. Sudah. Nanti Bebe bertelur. Bebe nanti menjadi anak Bebe lagi. Sudah. Kamu anakku yang kusayang. Dipeluk. Sudah dipeluk. Dilus-lus kepalanya. Bapak gak marah kok. Bapak ampuni kamu. Dan Bebe itu mati. Ya sudah. Nanti engkau gak usah takut lagi. Mulai hari itu. Dia lain. Dia jalan-jalan bisa siulain. Kakak kalau marah. Dia lihat ikhiri aja. Bapak bilang. Kurang aja dulu ya. Bebe. Tawas dulu ya. Nanti kasih tau sama bapak. Dia tetap sama. Sampai kakaknya buat. Hanya kakak mulai rasa. Ini kok lain ya. Sekarang berani sama saya. Sekarang gak takut-takut. Dulu saya gertar. Dia takut lari. Dia takut nangis. Sekarang kok siulan terus ya. Kenapa lu sekarang berani sama saya. Tahu tidak. Kamu pernah matiin Bebe. Tahu tidak. Saya akan kasih tau papa. Dia bilang. Kasih tau ya kasih tau dong. Kalau berani kasih tau. Eh. Berani betul ya. Saya kasih tau papa. Papa pukul kamu. Baru tahu papamu hebat. Adik itu malam. Papa sudah tau. Siapa kasih tau. Saya. Lalu bagaimana. Sudah kasih tau. Saya dipeluk. Dilus-lus. Diampuni bilang. Tidak apa-apa. Mulai hari itu. Senjata kakaknya. Tidak ada lagi. Mulai hari itu. Menakut-nakuti dia. Tidak mampan lagi. Mulai hari itu. Dia mempunyai satu jiwa. Yang lapang. Menghadap ayah. Meskipun dia pernah bersalah. Sudah-sudah. Yang memiliki anak. Memiliki hidup yang kekal. Karena di dalam anak. Pengampunan papa sudah berlaku. Amin. Sudara tahu tidak berapa besar dosamu. Kristus sudah mati bagimu. Tapi ini tidak berarti. Memanja engkau untuk berbuat dosa terus-menerus. Melalui pengertian. Melalui kesadaran. Demi mengampuni dosa kita. Kristus berapa besar penderitaan. Berapa banyak darah yang dicurahkan. Berapa banyak sengsara. Berapa sengit berperangkat dengan iblis. Engkau akan dipimpin roh kudus. Mengerti. 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 Terima kasih. Terima kasih.